Halo para youtuber semuanya selamat datang kembali di routing channel channel yang membahas tentang youtube dan networking no gimmick oke di kesempatan kali ini saya akan membahas cara reset kata kunci kata kunci ini penting banget buat video kalian ya kalau kalian mau bikin konten kalian wajib itu yang namanya reset kata kunci oke tanpa berlama-lama langsung aja kita cek videonya oke yang pertama kalian biasa juga google chrome google chrome ini senjata antalan kita ya nah kalian ketik nih google trends google trends klik kalian beli yang atas sendiri google trends nah sebelum kita lanjut ya sebenarnya pada bertanya tanya buat apa sih reset kata kunci? yang pertama itu untuk mengecek video itu sedang viral atau tidak yang pertama yang kedua untuk mengecek video itu laku di pasaran apa enggak gitu loh kalian bikin konten nih misal tentang mukbang mukbang gak gitu ya nah mukbang itu lagi viral gak? dan mukbang itu lagi laku di pasaran gak? kalau kalian bikin konten yang gak laku di pasaran dan sedang viral kecil kemungkinan buat dapet view gede ya kayak orang dagang lah lagi musim baju kuku kalian jualnya daster penelaku ya kan? nah ini google trend salah satu toolsnya kita cek yang pertama ini ada dua fitur ya ini untuk yang pertama untuk ngecek video kalian misal kalian mau bikin konten tentang truk oleng ketik aja truk oleng ketik aja truk oleng hmm keluar semua nih datanya Indonesia dari Indonesia dulu paling gak truk oleng itu yang terkenal di Indonesia ya nah ini data 12 bulan terakhir dari 4 Juli sampai 5 Juni kita persempit aja ya kita persempit aja ambil 30 hari terakhir nah kayak gitu ya kalian lihat ya dari grafik dulu deh dari 2 Juni ini ada sekitar 83 ini ada sekitar 97 nah ini ada 100 semakin menurun ya kayaknya semakin menurun trendnya lagi turun kayaknya ini berarti kita dilihat nih Jawa Tengah Sumatera wow paling ramai Jawa Tengah ini emang nih topik terkait nah dari sini kan kalian bisa bisa lihat ya kalau kalian bikin judul pakai kata-kata truk oleng yang paling trending nih terus truk oleng DJ putbus SSID truk oleng kenal petirgalah tapi kalian jangan pakai ini ya di Youtube ada kata-kata mood gampang ngena strike ya karena itu kan paling nggak melanggar ya mengerugikan developer kayak gitu developer pihak pengembang game kan oke kata-kata truk oleng truk oleng DJ nah yang tadinya kalian mau bikin konten truk oleng kayak gitu tuh kan bisa diolah lagi tuh jadi truk oleng DJ kata-kata truk oleng kayak gitu ini data menurut platform Google Trends yang mau kalian buat nah kalau mau melihat yang sedang trend sedang trend hari ini kalian bisa masuk ke penelusuran trending hmm nih lihat yang pertama nih Rina Arano sampai 20 ribu penelusuran Pinto ucapan selamat menikah emang lagi masih menikah ya iya sih oh iya ya belan haji ya oke terus mental health gunung Rakatau nah misal kayak gini nih kalian bikin konten tentang sejarah gunung Rakatau nah otomatis ada kata kunci gunung Rakatau nah kalau di hari ini ya bisa viral tuh lihat 10 ribu berarti kalian harus cepat-cepat bikin kontennya bisa aja besok hilang kan nggak gitu biasanya trending nggak gini itu dari berita ada berita tentang gunung Rakatau lagi aktif erupsi yaitu trending lah dia nah biasanya bertahan sehari dua hari tiga hari kalian langsung sikat bikin konten tapi yang berkualitas kayak gitu ini yang dari platform Google Trend selanjutnya ada hari TubeBaddy nah TubeBaddy lagi TubeBaddy lagi oke emang ini tools yang paling ngajap ya saya pakai keyword explore nah kita ketik truk oleng truk oleng truk oleng kita cek loh ading nah pertama kalian lihat yang namanya search volume search volume ini adalah berapa jumlah orang yang sedang mencari truk oleng ini kayaknya data TubeBaddy itu global ya bukan hanya dari Google kalau menurut saya mungkin juga dari tiktok snack video itu kemungkinan ya lihat nih ijo mentok full artinya wah 100% itu orang banyak banget yang nyari konten truk oleng bisa kalian lihat kalau kalian bikin konten truk oleng kayak gitu pasti viral nih iya kan nah jadi kotak kunci kalian sudah tahu kan bagaimana peranan penting kata kunci buat video kalian agar saat kalian membuat video itu gak sia-sia jadi capeknya kalian tuh gak sia-sia kalau target kalian untuk menarik view atau subscriber kalau target kalian hanya untuk mendokumentasikan berikut video pribadi kalian jangan usah pakai kata kunci asal aja gitu kan oke sekian video saya kali ini jangan lupa klik like subscribe dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video